Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 Anindya Novian Bakri bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Harat Tanto di kantor Menko Perekonomian di Jakarta. Anindya Novian Bakri, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 tiba di Gedung Kementerian Perekonomian Jakarta sekitar pukul 15.55 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum Kadin Indonesia tersebut langsung masuk ke lantai 3 untuk melangsungkan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Erlangga Hartarto. Anindya Bakri menjelaskan pertemuannya dengan Menko Perekonomian Erlangga membahas kondisi perekonomian domestik serta postur APBN 2025. Pertemuan ini juga sebagai rangkaian silaturahmi Kadin yang merupakan mitra strategis pemerintah sesuai amanat undang-undang. Juga dengan Menteri Perekonomian yang tentu sangat banyak bersinggungan dengan Kadin. Tadi berdiskusi untuk program dalam negeri bagaimana kita bisa memastikan segala macam program yang telah baik dilakukan di era Pak Jokowi dapat diteruskan, bahkan diperbaiki di era Pak Prabowo. Dan tentu karena pengalaman beliau sangat banyak di bidang yang sama ini, ya kita dari Kadin tentu ingin menyerap, bahkan juga mengundang beliau untuk hadir di Kadin. yang dibicarakan yang pertama, bagaimana bisa menyangga daya beli masyarakat supaya konsumsi domestik tetap kuat. Lalu juga bagaimana Kadin bisa berpartisipasi untuk mengawal program belanja pemerintah, termasuk untuk sekolah maupun penggembang sakit. Dan juga bagaimana bisa memberikan suatu persepsi bahwa Indonesia itu memang aman. Dan memang aman sebenarnya, sehingga FDI, Foreign Direct Investment, bisa maju terus. Dan berikutnya juga bagaimana apapun investasinya, pengolahannya baik sehingga bisa memperkuat ekspor kita, tanpa melupakan tentunya juga UMKM, kemarin dibicarakan juga sama Pak Mendak. Dan terakhir, kita tidak boleh melupakan kepemimpinan kita di industri hijau, biru, dan tentunya digital ya. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Terima kasih.